Intro Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Inermostan Senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua Dimanapun teman-teman semua berada Dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya Nah pada kesempatan ini saya akan kembali menyajikan satu video Mengenai cara memasang adaptor ya Ya disini saya akan melakukan pemasangan adaptor Sebagai pengganti baterai ya Saya gunakan ini adalah merek Tensi One One Mate 1A Tensi Metal Digital Sebelumnya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Yosua Inermostan Silahkan subscribe dahulu channel Yosua Inermostan Like videonya Agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang lagi ya Baik kita akan langsung saja Untuk pertama-tama Kita harus pastikan bahwa baterai yang kita gunakan ini Kita buka dahulu Kita lepaskan baterainya Jadi keadaannya sudah kosong Kita pasang di bagian atas ini ya Untuk adaptor ini Biasanya saya sudah keolehnya langsung Saat pembelian Namun jika teman-teman tidak Memiliki adaptor ini Ataupun adaptornya rusak atau hilang Teman-teman bisa menggantinya Membeli di luar Dengan syarat Adaptor itu harus memenuhi Lump foil ya Seperti ini Kapasitasnya Langsung saja kita pasang Kita colokan ke listrik Halo Terima kasih telah menggunakan Tensimeter digital kami Gunakan alat ukur tekanan darah ini Berdasarkan pada buku petunjuk penggunaan Saya akan langsung melakukan pengukuran tekanan darah Sebanyak dua kali saja Pengukuran tekanan darah dimulai Silahkan duduk dengan tenang Jangan banyak bergerak atau berbicara Tekanan darah sistolik adalah 126 mmHg Tekanan darah diastolik adalah 83 mmHg Detak jantung adalah 74 bit per menit Tekanan darah ada normal Ya sekarang saya akan mencoba melakukan pengukuran yang kedua Pengukuran tekanan darah dimulai Silahkan duduk dengan tenang Jangan banyak bergerak atau berbicara Tekanan darah sistolik adalah 127 mmHg Tekanan darah diastolik adalah 85 mmHg Detak jantung adalah 77 bit per menit Tekanan darah ada normal Ya ini hasil kedua saya ya Dan saya akan coba melakukan pengukuran yang ketiga kalinya ya Seperti apa hasil akurasinya Kita coba lagi Pengukuran tekanan darah dimulai Silahkan duduk dengan tenang Jangan banyak bergerak atau berbicara Tekanan darah sistolik adalah 125 mmHg Tekanan darah diastolik adalah 90 mmHg Detak jantung adalah 78 bit per menit Tekanan darah ada normal Ya ini hasil akurasinya ya Kita bisa lihat Ini pengukuran yang ketiga kalinya Jadi demikianlah video saya mengenai cara penggunaan adaptor ya Sebagai pengganti baterai Kita langsung sudah melihat hasil pengukuran sebanyak 3 kali ya Pengukuran tekanan darah Awalnya saya hanya ingin mengukur sebanyak 2 kali Tapi saya lagi kembali mencoba yang ketiga Saya ingin tahu hasilnya seperti apa Dan dengan melakukan pengukuran menggunakan adaptor Hasilnya bagus Ya akhirnya akurat Ya semoga video saya bisa bermanfaat Dan jika teman-teman menyukai video saya Teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yosua Inermos Share video ini jika perlu Agar ke depan channel Yosua Inermos ini bisa Lebih berkembang lagi Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Salam sehat untuk semuanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!